Lencana Pembunuh Naga Jelit 23 Begitu berhasil dengan serangannya, Gak Lemkun segera membalikan badannya balas menyerang posisi penting di sebelah barat. Dengan jurus Poh Im Hon Seng, Bintang Jeli di balik awan, Pedang Giyok Siang Kiam itu langsung membacok posisi Ibok dan Sim Kim dua tempat, kemudian langsung menyerbu ke posisi Tai Hek yang dijaga oleh Yan Lo Set Hang Im. Serangan-serangan gencar yang dilepaskan untuk berebut posisi ini kontan mengakibatkan kekacauan dalam barisan Tai Hek Engkau Heng Kiartin itu, sehingga semua pergeseran posisi mengalami hambatan yang berakibat kekalutan. Yan Lo Set Hang Im merasa amat terkejut cepat-cepat dia menekuk pinggang menghindarkan diri dari serangan Gak Lemkun, lalu pedangnya berputar tiga lingkaran di tengah udara dan menuding ke arah sebelah timur. Mendapat petunjuk itu, lima orang kakek berbaju abu-abu itu segera berganti posisi dan berputar arah. Barisan Tai Hek Engkau Heng Kiam Tin yang mulai kalut itu segera dapat diatasi dan menjadi tenang kembali. Sejak Nona berbaju perak itu peroleh sukma dari Ang Ikim Cagui Bok Eng, pengetahuannya tentang ilmu silat aliran Tai Hek Bun seakan-akan begitu luas dan hapal sekali, ditambah lagi pada dasarnya ia memang seorang gadis yang menguasai tentang segala macam kepandayan, otomatis dia pun memahami pula kunci rahasia dari barisan Tai Hek Engkau Heng Kiam Tin tersebut. Begitulah, baru saja Hang Im merubah barisannya dengan gerakan lainnya, gadis itu segera memahami kemana tujuan perempuan itu dengan barisannya. Setelah tertawa terkekeh-kekeh, serunya dengan nyaring. Engkau Heng Gak, kali ini dia hendak menggunakan kelurusan untuk membawa Tai Hek menuju ke posisi Ngo Heng. Kau boleh serang posisi Ibok, mengunci kedudukan Sin Kim lalu menyerang kedudukan Tai Hek Gak Uem Kun sendiri pun seorang pemuda yang cerdas, begitu peroleh petunjuk, jurus serangannya segera dilancarkan. Pedang Giyok Siang Kiam di tangan kanannya dengan jurus Yong Leong Chiang Chu, sepasang naga berebut mutiara, melepaskan dua gulung tenaga serangan yang maha dasyat, untuk membendung Ibok serta Sin Kim, kemudian telapak tangan kirinya membacok keluar. Segulung tenaga pukulan yang dasyat dengan membawa kekuatan bagaikan angin puyuh menggulung ketubuh Yan Lo Set Hang Im. Serangan yang dilancarkan kali ini jauh lebih cepat setengah tingkat dibandingkan dengan ker penyerangan yang diterangkan oleh Nona berbaju perak itu. Padahal waktu ini Yan Lo Set sedang bermaksud merubah Tai Hek Eng Kau Heng Kiam Tinnya dari posisi berbalik menjadi posisi lurus. Tapi belum lagi serangannya dilancarkan, serangan kilat dari Gak Uem Kun yang begitu cepat dan dasyat itu telah memporak-porandakan barisan pedangnya itu. Yan Lo Set Hang Im membentak keras, pedangnya secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Serangan itu cukup tajam dan hebat, memaksa Gak Uem Kun mau tak mau harus menarik pedangnya untuk menangkis. Dengan terjadinya peristiwa ini, dengan cepat posisi barisan Cheng Tai Hek Heng Kiam Tin pulih kembali seperti sedia kata. Suara pedang dengan enam gulung hawa pedang dengan cepat mengurung kembali Gak Uem Kun dalam barisan pedang. Tambaknya perubahan ini telah membangkitkan hawa amarah dari jaguan muda ini. Ia naik darah, hawa nafsu membunuh pun segera menyelimuti wajahnya pedang Giyok Siang Kiam itu segera dialihkan ke tangan kiri, kemudian dengan jurus Kiam Hereng Leong, membelanggu naga dalam laut, menyerang posisi kosui. Sedangkan kelima jari tangan kanannya dengan dipentangkan lebar-lebar mempergunakan kepandayan Tok Leong Chi Jiao mencengkeram posisi piah wei. Daya penghancur dari ilmu Tok Leong Chi Jiao ini benar-benar luar biasa hebatnya. Di mana dasingan angin tajam menyambar lewat, jerit kesakitan segera berkumandang memecahkan keheningan kakek baju abu-abu yang menjaga di posisi piah wei itu seperti memperoleh suatu pukulan berat yang dasyat sekali, mendadak tubuhnya mencelat ke udara dan terbanting sejauh dua kaki lebih dari posisi semula hawa nafsu membunuh telah berkobar dalam tubuh Gak Uem Kun. Begitu berhasil dengan serangannya, tidak menunggu barisan lawan melakukan perubahan lagi untuk kedua kalinya dia menghimpun tenaga dan menyerang lagi dengan ilmu Tok Leong Chi Jiao. Segulung angin desingan tajam yang luar biasa langsung menyerang ke posisi ibo. Dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan. Kembali ada seorang kakek bar baju abu-abu yang terhajar sampai terpental jauh dari tempat semula. Hebat sekali akibat dari serangan Gak Uem Kun dengan ilmu sakti Tok Leong Chi Jiao ini. Dalam waktu singkat dia mengenyahkan dua dari lima orang jago pedang itu bukan saja seluruh barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin itu terhambat gerak-geriknya bahkah boleh dibilang sudah tidak berwujud sebagai barisan lagi. Menyaksikan dua orang anggota perguruannya mengalami nasib buruk dan barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin yang ditekuni dan dibina selama 18 tahun ternyata mengalami kemusnahan dan berantakan, tak terlukiskan rasa sedih dan kesal dalam hatian Loset Hang Im. Tiba-tiba ia berpekik dengan suara yang amat ngering. Dalam gelisah dan gusarnya, dia lupakan kelihayan orang. Sambil mendesak maju pedangnya langsung diputar melancarkan serangkaian serangan secara gencar. Gak Uem Kun tertawa dingin, dia putar pedang dan menangkis datangnya ancaman tersebut. Sementara tiga orang kakek berbaju abu-abu lainnya sedang dibikin gusar lantaran rekan mereka dipecundangi, sambil mementak keras, mereka maju bersama sambil melepaskan serangkaian serangan yang amat dasyat. Serangan gabungan dari beberapa orang jago Taihek Bun ini sungguh luar biasa hebatnya, apalagi dengan tenaga dalam mereka yang terhitung tidak lemah. Cuma, kalau tadi mereka mengandalkan kelihayan dan barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin untuk mengepung musuhnya dalam barisan maka sekarang mereka bertarung dengan mengandalkan kepandaian silat yang sesungguhnya. Dalam waktu singkat, bunga-bunga pedang beterbangan memenuhi angkasa. Cahaya pedang saling menyambar menyilaukan mata, keadaannya mengerikan sekali. Gak Uem Kun segera berkata dengan dingin katanya. Hang Im, kau mencari mampus buat dirimu sendiri, jangan salahkan kalau aku gak lemkun akan bertindak keji kepadamu padang pendeknya masih dimainkan dengan tangan kiri, sedangkan tenaga dalamnya disalurkan ke dalam telapak tangan kanan untuk mempergunakan ilmu sakti Tok Liyong Cijiau. Tiba-tiba ia membentak keras dan melepaskan sebuah serangan dasyat ke arah seorang kakek kurus yang ada di sebelah kiri. Tenaga dalam yang dimiliki Gak Uem Kun pada saat ini telah peroleh kemajuan yang pesat sekali. Tenaga serangan yang disertakan dalam pukulan ini betul-betul ibaratnya Bukit Karang yang ambrol. Sekalipun kakek kurus itu terhitung salah seorang jago tangguh dari perguruan Tai Hek Bun, dari mana mungkin ia mampu menyambut serangan dari Gak Uem Kun ini. Terdengar dengusan tertahan bertamandang memecahkan keheningan. Kakek kurus itu berikut pedangnya sudah terpental sejauh 7-8 di padari tempat semula. Dikala ia menggetarkan tubuh si kakek itu dengan ilmu sakti Tok Liyong Cijiau itu, berbareng pada saat yang sama jurus pedang yang dipakai untuk menyergap hangim itu tiba-tiba berubah menjadi jurus Tiong Eng Hwi Jilau, cakar sakti burung elang. Pedang pendek Giyok Seng Kiam dengan membawa serentetan suara desingan tajam langsung menyongsong datang dia pedang si kakek cebol yang berada di hadapannya. Teraang benturan nyaring yang disertai percikan bunga api terjadi di tengah udara. Si kakek cebol segera merasakan telapak tangannya menjadi pecah dan sakit sekali. Tau-tau pedangnya terlepas dari genggaman, dengan membawa serentetan cahaya perak langsung meluncur ke udara dan mencelat sejauh 7-8 kaki dari tempat itu. Di antara pergantian nafas, Gak Lemkun sekali lagi melancarkan sebuah tusukan untuk membendung jurus serangan dari Anloset. Bersamaan waktunya telapak tangan kiri itu melepaskan juga sebuah pukulan dasyat yang langsung menghajar si kakek yang lain. Agaknya kakek berbaju abu-abu itu sudah tahu kalau tenaga pukulan dari Gak Lemkun lihai sekali. Ia tak berani menyambut dengan kekerasan, sambil bertekuk pinggang dan menggesarkan badan, dia berkelit tiga langkah ke samping untuk meloloskan diri dari serangan tersebut. Dalam waktu singkat, Gak Lemkun berhasil merobohkan dua orang, mendesak mundur seorang dan membuat seorang lagi kehilangan senjatanya. Menyaksikan kesemuanya itu, sadarlah Yanloset Hang imbahwa nama baik perguruan Taihek Bun bakal musnah akibat dari hasil pertarungan hari ini. Rasa sedih yang amat sangat membuat parah panas dalam dadanya bergolak keras. Wajahnya berubah menjadi pucat kehijau-hijauhan. Dengan termangu-mangu dia berdiri di tempat tanpa berkutik barang sedikit pun juga. Tanpa disadari beberapa titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Kemudian dia tatapnya wajah Gak Lemkun lekat-lekat dengan sorot mata penuh rasa benci dan dendam. Ini menunjukkan kalau Yanloset telah dibuat sedih sekali sehingga untuk sesaat lamanya tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya. Sesungguhnya telapak tangan kanan Gak Lemkun sudah diangkat ke tengah udara dan siap dihantamkan ke atas tubuhnya. Akan tetapi setelah menyaksikan penderitaan yang diperlihatkan pada wajahnya, pelan-pelan telapak tangan itu diturunkan kembali. Mendadak Janloset Hangin mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Tiba-tiba ia membuang pedangnya ke atas tanah, lalu membalikan badan dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan gadis berbaju perak itu, mohonnya dengan setengah. Merengek, susyok mohon pengampunan dari kau orang tua atas dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan barusan. Hei, 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 kau tak usah mengacau belotak karuan kata Sinona berbaju perak itu sambil tertawa dingin, apa-apaan kamu ini? Sudah begitu tua, masih juga berlutut di hadapan orang. Apakah wanggap perbuatanmu itu bagus yang Loset Hangin masih belum bangkit juga, malah rengetnya lebih jauh? Susyok, kalau kau orang tua tidak bersedia pulang ke perguruan Taihek Bun, Tecu akan berlutut terus di sini mendengar ucapan tersebut. Sinona berbaju perak itu segera mengernyitkan alis matanya, lalu tertawa dingin. HMM, kenapa sih kau begitu tak tahu diri? Berulang kali toh sudah kuterangkan bahwa aku bukan Hang Ih Kim Chagui Bok Eng, kenapa kau masih saja tidak percaya? Baik, kalau kau ingin berlutut, silahkan berlutut terus sampai tua di tempat ini. Seusai berkata gadis itu lantas tersenyum seraya berpaling ke arah Gak Klem Kun, katanya, engkoh Gak, mari kita berangkat Gak Klem Kun mengiakan, pelan-pelan dia berjalan ke hadapan Ji Chin Peng, setelah menghela napas panjang, katanya, Nona BWE, berulang kali Chai Hei mendapat bantuanmu. Budi kebaikan tersebut akanku ingat terus di dalam hati kecilku. Hingga kini ada suatu persoalan yang masih membingungkan hatiku ingin sekali kemohon petunjuk dari Nona BWE, bersediakah kau memberi petunjuk kepada diriku ini mendengar ucapan itu, Ji Chin Peng tertawa paksa, katanya. Kemudian setelah terbenung sejenak, entah persoalan apa yang membingungkan hati Gak Ksiang Kong, aku bersedia membantumu untuk menghilangkan kerisauan tersebut apabila tenagaku mampu untuk melakukannya Gak Lem Kun segera manggut-manggut. Baiklah dia berkata, pada malam bulan Purnama nanti, akanku nantikan kedatangan Nona BWE dalam bangunan mungil di gedung sebelah barat daya Ji Chin Peng tersenyum. Menjelang kentongan pertama bulan Purnama, aku pasti akan menunggu kedatanganmu di sana. Pergilah kiranya pada waktu itu si Nona Baju Perak dengan penuh raya cemburu dan jengkel telah melengos ke arah lain dan berlalu seorang diri dari situ. Gak Lem Kun menyerahkan kembali pedang pendek itu ke tangan Ji Chin Peng, katanya lagi, semoga Kasuka menjaga pula adik Liongku itu selesai berkata, dia baru membalikan badan dan menyusul gadis berbaju perak itu. Menyaksikan kekasihnya pergi bersama seorang gadis yang lain, Ji Chin Peng tak dapat melukiskan bagaimana perasaannya saat ini. Titik-titik air matel, tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya. Dia tahu Gak Lem Kun masih amat mencintainya. Dia yakin di dasar hati kecil Gak Lem Kun sudah tertera nyata bayangan tubuhnya dan bayangan tersebut tak akan lenyap untuk selamanya. Jika dia tahu kalau aku adalah Ji Chin Peng rasa cintanya kepada ku pasti akan jauh lebih dalam daripada rasa cintanya kepada gadis berbaju perak itu. Tapi, aku, bagaimana mungkin aku bisa munculkan diri dengan wajah asliku? Dendam berdarah dari orang tuaku belum dituntut balas, antara dendam kesumat dan cinta ia merasa tak sanggup untuk memilih salah satu di antaranya. Hanya penderitaan dan tekanan batin yang selalu menghantui lubuk hatinya. Titik-titik air matel jatuh bercucuran membasai di pipinya. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh hangkasa, pelan-pelan Hon Ho Hoa menghampirinya dan berbisik dengan suara lirih. Bun Chu, A-A-A-A-I, padahal dia sendiri pun tak tahu harus menggunakan kata-kata apa untuk menghibur hatinya. M-C-B-W-E-G-Q-Liong segera berseru dengan suara lirih, kau tak usah berduka. Gak tau aku tak akan mencintai perempuan macam gadis berbaju perak itu. Kalau dia sampai kesem-sem kepada perempuan itu, aku pasti tak akan membiarkan gak tau aku terbuai terus-menerus. Mendengar perkataan itu merah padam selembar wajah Jicin penglantaran jengah, dengan gusar serunya, adik Liong kau jangan sembarangan berbicara, aku bukan, aku bukan. Ketika menatap wajah anak muda itu tiba-tiba gadis tersebut menghela nafas sedih, katanya lagi. Adik Liong, gak tau aku adalah seorang yang baik sekali, lain kali kau harus mendengarkan perkataannya sementara itu sepasang M-C-Q-Liong sedang menatap wajahnya tanpa berkedip. Sepatah katapun ia tidak berbicara, seakan-akan ada sesuatu yang menyentuh perasaannya, dia merasa gadis ini terlalu mirip dengan orang itu. Tiba-tiba beberapa titik air matu jatuh berlinang membasahi wajah Jiciu Liong, bisiknya, M-C-B-W-E, kau terlalu mirip dengan dia mendengar perkataan itu, Jicin peng merasakan hatinya bergetar keras, dengan cepat dia berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Dengan lemah lembut dia berjalan menghampirinya, lalu memelai rambut Jiciu Liong dengan penuh kasih sayang. Adik Liong, kau mengatakan aku mirip siapa tanyanya dengan suara lirih. Sambil menahan isak tangisnya, jawab Jiciu Liong. Kau terlalu mirip dengan Enciku. Pada hakikatnya kau menyerupai Enciku yang hidup kembali, baik dalam potongan badan, logap berbicara, watak serta gerak-gerik merdengar perkataannya itu, Jicin peng merasa hatinya sangat sedih, tanpa terasa gumamnya seorang diri, adik Liong, wahai adik Liong, akulah Encikandungmu, kau maafkanlah aku. Aku tak bisa melakukan kewajibanku sebagai seorang kakak yang baik. Untuk membesarkan dirimu aku pun malu terhadap ayah dan ibu di alam bakah. Tapi, tapi, masih ada seorang bocah lagi yang jauh lebih mengenaskan keadaannya daripadamu. Dia bakal hidup sebatang kera, tanpa ayah dan ibu. Bocah itu tak lain adalah, Jiciu Liong yang menyaksikan perempuan itu bergumam seperti orang mengigau, berusaha untuk memperhatikan kata-katanya, tapi lantaran suara ucapannya terlalu rendah maka dia hanya sempat mendengar sedikit saja. Maka dengan perasaan heran dan tidak habis mengerti, dia pun bertanya, Siapakah bocah itu mendengar pertanyaan itu? Dengan terkejut, Jicin Peng buru-buru menutup mulut dan mengalihkan sorot matanya ke wajah Jiciu Liong. Dalam hati kecilnya tak terlukiskan rasa sedih yang timbul dengan segera, tak tahu apakah dia harus berterus terang kepada adiknya atau tidak. Akhirnya sambil menghela nafas panjang, Jicin Peng berkata, Adik Liong, bocah itu adalah anakku mendengar perkataan itu dengan terkejut. Jiciu Liong segera bertanya, Kau sudah pernah kawin sewaktu mengucapkan perkataan itu? Wajahnya menunjukkan perasaan kecewa yang amat tebal. Tentu saja Jicin Peng dapat menangkap perubahan mimik wajahnya itu, Ia segera mengangguk, Yeaa, aku sudah mempunyai suami jawabnya. Dengan sedih dan kecewa Jiciu Liong menghela nafas panjang, Gumamnya kemudian, Aaaai, Kalau begitu kau dengan engkau gak tak mungkin bisa, Tak mungkin bisa, Dengan hati sedih Jicin Peng mengangguk. Adik Liong, aku mempunyai banyak persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Kau mempunyai kesulitan apa? Kau katakan secara terus terang aku pasti akan berusaha untuk membantumu menyelesaikan persoalan-persoalan itu, Ketika mengucapkan kata-kata itu, Dia menunjukkan sikap seperti orang yang sudah tahu rusan, Seperti pemuda yang sudah meningkat kedewasaannya. Melihat itu Jicin Peng merasa agak lega. Ia merasa selama dua tahun belakangan ini adik Liongnya sudah jauh lebih dewasa. Pelan-pelan Jicin Peng membalikan badannya dan berjalan menuju ke arah barat. Jikyu Liong dengan perasaan penuh tanda tanya, Mengikuti terus di belakangnya. Ketika tiba di bawah sebatang pohon siong, Jicin Peng berhenti seraya berpaling, Panggilnya dengan lembut, Adik Liong. Jikyu Liong merasa panggilan adik Liong tersebut begitu dikenal olehnya, Membuat pemuda itu hampir saja tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Mungkinkah di dunia ini masih terdapat orang lain yang bisa memiliki suara maupun wajah yang begitu mirip dengan Enciknya? Atau mungkin dia adalah Enciku Jicin Peng? Tidak, tidak. Hal ini tak mungkin. Jika dia adalah Enciku, Mengapa dia bisa tak kenal dengan Toa Koga? Aku rasa Enci tak bisa hidup tanpa engkau gak adik Liong ujar Jicin Peng lagi dengan suara yang amat pedih, Tahukah kau bahwa dalam hati kecilku tersimpan suatu kejadian amat sedih yang pernah kualami di masa lampau Jikyu Liong manggut-manggut? Aku tahu tiba-tiba Jicin Peng bertanya lagi. Aku ingin bertanya kepadamu, Bila kau mempunyai dendam sakit hati apakah kau bertekad untuk membalasnya sambil melototkan sepasang matanya bulat-bulat? Jikyu Liong segera menjawab, Tentu saja harus dibalas, Kalau ada dendam kesumat, Mengapa kita tidak menuntutnya? Ucapan terserut sangat menggetarkan perasaan Jicin Peng, Segera pikirnya di hati, Harus dibalas. Harus dibalas. Tentu saja harus dibalas. Tentu saja harus dibalas. Setelah berhenti sejenak Jicin Peng menghela nafas sedih, Kembali ia berkata, Adik Liong, Aku memiliki suatu dendam kesumat keluarga yang lebih dalam dari samudera, Namun dendam sakit hati itu justru tak bisa ku tuntut balas. Kenapa? Tanya Jikyu Liong kehranan, Apakah ilmu silatmu tak sanggup untuk menandinginya benar ilmu silatku sungat jauh ketinggalan Kalau dibandingkan dengan kepandainya Jicin Peng berkata. Mendengar itu Jikyu Liong menjadi amat terkejut bercampur tercengang serunya, Ilmu silat yang Nci miliki sekarang boleh dibilang tiada bandingannya di dunia ini. Siapa yang mampu mengalahkan dirimu dalam dunia persilatan sekarang? Aku tidak percaya dengan perkataanmu itu, Siapakah si musuh besar Nci itu Jicin Peng tidak menjawab pertanyaannya tapi berkata kembali lebih jauh, Bila menggunakan ilmu silat sudah barang tentu aku tak dapat menangkan dia. Tapi jika aku ingin membalas dendam, Ia pasti akan membiarkan diriku melaksanakan keinginanku itu, Semakin mendengar Jikui Liong merasa semakin keheranan. Dia tahu dendamku sumat yang terjalin di antara mereka pasti suatu jalinan hubungan yang sangat pelik. Jicin Peng kembali menghela nafas panjang, Katanya lagi. Tapi selama ini aku tak berani mencarinya untuk membalas dendam, Karena dia adalah kekasihku sendiri. Aku dengan dia sudah menjalin hubungan cinta yang amat mendalam, Bahkan telah menbuahkan hasil keturunan. Jika ku balas dendam sakit hati ini, Maka anakku yang patut dikasihani itu akan kehilangan ayah dan ibunya bersama. Dia akan hidup sebatang kera sepanjang masa. Oh, betapa mengenaskan nasibnya itu N.C.B.W.E. Seandainya kau bunuh kekasihmu itu, Apakah kau sendiri juga enggan untuk hidup lagi di dunia ini? Tiba-tiba Jikiu Liong bertanya dengan suara lembut. Jicin Peng menggelengkan kepalanya berulang kali, Adik Liong katanya jika ada seorang perempuan telah membunuh sendiri suaminya, Apakah dia mungkin akan hidup seorang diri di dunia ini setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, itulah, itulah sebabnya, antara cinta dan dendam, aku, aku sendiri pun tak tahu harus memilih yang mana. Adik Leong hari ini aku telah mengungkapkan semua rahasia hatiku kepadamu, tujuanku tak lain adalah ingin mohon bantuanmu untuk menyelesaikan kesulitan yang sedang ku hadapi ini setelah mendengar kisah dendam dan cinta yang serba pelik ini. Jiki Leong sendiri pun merasa sedih bercampur serba salah, setelah termenung sebentar di alantes bertanya, apakah suamimu mengetahui akan persoalan ini? Tidak tahu, lagi pula dia telah menganggap aku sudah mati Jiki Leong menghela nafas panjang, kalau memang begitu, kau tak usah membalas lagi dendam sakit hati itu. Lenyapkan saja semua kenangan lama yang serba pahit dan getir itu dari dalam benakmu sehingga kalian suami istri dan anak bisa berkumpul dengan rukun kembali serta selamanya melewatkan penghidupan yang senang, gembira dan bahagia adik Leong. Seandainya kau adalah si pemegang peranan di dalam peristiwa semacam itu, apakah kau pun akan berbuat demikian yaa, kalau tidak apakah masih ada care lain yang lebih baik yaa Gi? Andai kata kita memilih jalan untuk menuntut balas, sekalipun dendam tersebut dapat dituntut balas, namun akibatnya malah justru jauh lebih mengenaskan setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Tak bisa disangka lagi bahwa kau tidak tega untuk membunuh suamimu, itu berarti bibit atau benih dendamnya dalam hatimu sesungguhnya telah terhapus sama sekali. Ku wajurkan kepadamu lebih baik lupakan saja tragedi yang mengerikan itu setelah mendengar ucapan dari Ji Kyo Leong ini, bagaikan genta kuil di pagi hari, Ji Cimpeng segera tersadar kembali dalam lelapan impian yang buruk dan sudah mencekam hatinya selama banyak tahun. Perasaan hatinya sekarang adalah begitu terharu begitu gembira sehingga hampir saja melupakan keadaan. Oh adik Leong pekeknya dengan gembira aku, aku, amat menyukai dirimu di peluknya kepala Ji Kyo Leong erat-erat, sementara air matanya tak bisa ditahan lagi jatuh bercucuran membasahi pipinya. Dia ingin menangis, dia ingin menggunakan tangisannya untuk memperlihatkan luapan rasa gembira yang sedang berkecamuk dalam hatinya. Agaknya Ji Kyo Leong merasa agak terkejut dengan sikap perempuan itu, serunya dengan nada kaget, kau, kau, enci BWE, oh oh oh, Ji Cimpeng mengeluh pedih, adik Leong, aku adalah, enci Peng. Aku adalah enci Peng, apa Ji Kyo Leong amat terkejut dan segera merontak untuk melepaskan diri dari rangkulan Ji Cimpeng, kemudian dengan terkejut serunya, kau, kau, kau benar-benar adalah enci Peng. Enci Peng yang telah meninggal Ji Cimpeng manggut-manggut, benar, adik Leong. Aku, aku dulu mati paras muka Ji Kyo Leong segera berubah, hebat, serunya. Kalau begitu, engkau gak adalah, Ji Cimpeng segera tertawa getir. Adik Leong, kita tak usah menyinggung kembali peristiwa yang penuh kesedihan itu bisiknya. Oh oh oh, Cici, kau betul-betul sangat mulia adik Leong, Ji Kyo Leong yang polos tak dapat menguasai diri lagi. Ia menubruk ke dalam rangkulan Ji Cimpeng dan menangis terseduh-seduh karena kegirangan, lalu serunya tersendat-sendat. Enci Peng, dimanakah keponakanku itu? Aku terlalu gembira, dia berada di Lem Hei, di tempat keluruku Enci Peng, hayo kita susul gak to aku, biar aku yang akan menuturkan hal ini kepadanya. Tapi sebelum mereka sempat beranjak pergi, tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara tertawa seram yang amat mengerikan. Hei, 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 jangan harap kalian bisa pergi menjumpai orang Shiga itu lagi dengan cepat Ji Cimpeng dan Ji Kyo Leong membalikan tubuhnya. Empat buah metu yang bersinar tajam segera menyapu sekeliling tempat itu. Lebih kurang tujuh-delapan kaki di hadapannya sana berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi besar yang mengenakan baju berwarna putih, Orang itu tak lain adalah Mao Tem dari Tiang Pek San. Di belakangnya mengikuti tiga orang kakek berbentuk aneh sekali. Waktu itu ketua Tian San Pei, Bu Seng 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 Teng Bukong sedang bercakap-cakap dengan tiga orang kakek itu. Sementara itu dalam harna tinggal jago-jago dari perguruan tanah bercinta, sedang si Ih Seng Seng dan orang-orang tai hek bun entah sudah kemana perginya. Ji Poh Toan Hun Kwik Tu yang menyaksikan kemunculan Mao Tem sekalian, segera merasakan bahwa suatu pertarungan berdarah segera akan berlangsung, tanpa terasa mereka maju bersama melakukan pengepungan. Delapan belas orang pemanah dari perguruan tanah bercinta segera mempersiapkan gendawa masing-masing dan mengerahkan arah panahnya ke arah Mao Tem sekalian di tengah kepungan. Tiga orang kakek aneh yang bertubuh tinggi, pendek serta gemuk itu sama sekali tidak menggerakkan biji matanya untuk memandang sekitar harna, jelas kepandayan mereka sangat lihai sehingga kepungan tersebut sama sekali tidak menggetarkan hati mereka bertiga. Sesungguhnya ketiga orang kakek aneh itu adalah jago-jago yang amat termasuhur namanya dalam dunia persilatan. Orang menyebut mereka sebagai Tiang Pek Sam Hai, tiga ekor beruang dari Tiang Pek San. Si kakek aneh bertubuh jangkung seperti bambu dengan matah yang sebesar gundo serta sekujur badannya penuh dengan bulu putih itu adalah pemimpin dari tiga beruang, Gou Kok Bim Chun, malaikat beruang dari lima lembah, lenghonteng di sebelah kirinya yang bertubuh pendek lagi ceking dan berambut emas macam monyet itu bernama Hestian Bu Im Kim Si Him, beruang bulu emas yang terbang tanpa bayangan, H.O. Kiseng. Sedangkan si kakek yang gemuk bagaikan Dewa Milek Ba tapi sedikit berbeda karena tak pernah tersenyum ini bukan lain adalah beruang yang terganas di antara kedua orang rekan lainnya. Dia bernama In Yang Bim, si beruang banci, Pit Gi. Begitu berjumpa dengan ketiga orang kakek aneh itu, Ji Chin Peng segera tahu kalau si pendatang itu bukan lain adalah Tiang Pek San Him, tiga beruang dari Tiang Pek San, tapi dasar perempuan ini memang bernyali apalagi ilmu silatnya memang lihai, ia sama sekail tidak merasa gentar untuk berhadapan dengan mereka. Tiba-tiba Im Yang Hem Pit Gi mengalihkan sinar matanya ke tubuh Ji Chin Peng kemudian sekulung senyuman cabul tersungging di ujung bilirnya. Ji Chin Peng yang dipandang secara begitu tengik menjadi naik pitam, ia segera mendengus berulang kali. Ji Kyuliong tak tahan melihat ketengikan orang, kontan saja ia mencaci maki kalang kabut, tiga orang itu tujuh bagian mirip setan, tiga bagian mirip manusia, entah siluman-siluman dari mana mau tem yang mendengar Ji Kyuliong memaki suhu dan susoknya menjadi naik darah pula bentaknya, setan cilik rupanya kasudah bosan hidup sambil mementak dia menerjang maju ke depan. Ji Kyuliong tertawa dingin, ia tak mau memperlihatkan kelemahannya, segera anak muda ini pun bersiap-siap untuk menyongsong kedatangannya. Tiba-tiba Ji Chin Peng menarik tangannya sembari berbisik, Adik Lyong, jangan gegabah, ilmu silat yang dimiliki orang ini aneh sekali. Mau Tem sudah pernah merasakan kerugian di tangan Ji Chin Peng. Ketika dilihatnya Ji Chin Peng berdiri di sampingnya, ia tak berani menerjang ke muka lebih jauh, hanya ditatapnya wajah pemuda itu dengan penuh kegusaran. Ji Pohto An Hun Kuik tu segera tertawa terbahak-bahak, sambil melangkah ke depan, serunya, Saudara, apakah kau ingin berkelahi sementara pembicaraan masih berlangsung, diam-diam Ji Pohto An Hun Kuik tu telah menghimpun tenaga dalamnya, tiba-tiba sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke muka dan menghajar telak di atas lambung Ma O Tem. Belah A Am terjadi benturan yang amat keras sekali. Ma O Tem menjerit kesakitan sekujur badannya terasa sakit seperti dililit pisau tak ampun ia terpental ke belakang dan muntah darah segar. Sergapan yang dilancarkan Kuik tu ini sama sekali di luar dugaan Tiang Puk Sam Him, agaknya mereka tidak menyangka kalau ada orang berani menghajar muridnya di hadapan mereka. Hui Tian Bu Im Kim Si Him segera berkelebat ke depan dan Tau Tau sudah berdiri di samping Ma O Tem. Demontrasi ilmu meringankan tubuh yang dilakukan oleh si beruang berbulu emas yang terbang tanpa bayangan ini segera mengejutkan semua jago dari perguruan tanah bercinta. Sepasang alis Ji Chin Peng juga ikut berkerut kencang. Ia lalu menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpainya sebelum ini. Setelah mengalami seragapan sehingga mengakibatkan luka dalam isi perutnya tadi, sifat buas Ma O Tem segera berkobar kembali. Sambil menjerit aneh tiba-tiba ia melejit ke udara lalu menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tapi dengusan tertahan tiba-tiba berkumandang Tau Tau Ma O Tem sudah roboh kembali dari tengah udara. Sambil tertawa dingin Jit Poh To An Hun Kuik tu segera berkata, kau sudah terhajar oleh ilmu pukulan Jian Sitok Chiang yang amat beracun. Bila tidak berusaha mencegah menjalarnya racun di dalam tubuh muluka itu segera akan bekerja dan mengakibatkan keadaan yang lebih fatal. Tiang Puk Sem Bin tidak percaya dengan ancaman itu, sekalipun Ma O Tem sendiri juga tidak tahu kalau ia sudah kena dipecundangi orang, baru saja dia bersiap-siap turun tangan lagi. Bu Seng Sian Seng Tong Bukong pelan-pelan tampil ke depan kemudian katanya, Saudara Ma O memang benar-benar sudah dipecundangi orang cepat mundur kemari. Untung saja Suhaung Mu hadir di sini. Ilmu pukulan beracun semacam itu mah masih belum cukup untuk melukai orang. Walaupun Ma O Tem adalah seorang kasar yang tak pakai otak namun ia tak berani bergurau dengan nyawa sendiri, buru-buru dia menghimpun tenaganya siap disalurkan ke dalam badan. Jangan menyalurkan tenaga dalam tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram urat nadinya. Ma O Tem berpaling, ketika dilihatnya orang itu adalah Hui Tian Bit Im Kim Si Him, tanpa terasa bisiknya, Susiok aku sudah keracunan, cepat salurkan hawa murninya secara terbalik untuk menyerang jalan darah Yan Kuan Jerit Hui Tian Bit Im Kim Si Him dengan suara tinggi melengking. Sementara itu Ngokok Bim Chun Leng Hong Teng serta Im Yang Bim Pip Gi entah menggunakan gerakan apa, tahu-tahu sudah menghampiri Jip Toh Toh An Hun Kwik Tu dan berhenti kurang lebih empat kaki di hadapannya. Ketua Tian San Pei Du Seng Sian Seng Teng Bukong segera mengelas jenggotnya sambil tertawa dingin, katanya, 18 tahun berselang, dengan sekujur tubuh penuh dengan bisa Kwik Heng menjagoi dunia persilatan. Tak seorang manusia pun yang tidak memberi muka kepadamu. Setelah bersembunyi selama 18 tahun sambil mendalami pelbagai ilmu beracun, tentunya kepandainmu saat ini setingkat lebih hebat. Sudah lama siyaute mengagumi namamu. Sungguh beruntung hari ini mendapat kesempatan sebaik ini untuk bertemu muka. Mumpung lagi ketemu, aku ingin mohon beberapa petunjuk dari Mujib Koh Toh An Hun Kwik Tu cukup mengetahui akan kelihayan Tong Bukong dalam ilmu pedang lagi pula sudah memiliki siantian keng KHI yang berat, dia bersikap sangat berhati-hati. Mana, mana katanya sambil tersenyum kalau memang kau berniat demikian dengan pertaruhkan nyawa, aku orang Sikwik bersedia untuk mengiringi keinginanmu itu Tong Bukong segera meloloskan pedangnya, lalu berkata, Saudara Kwi silahkan meloloskan senjatamu biar aku orang Sikwik melayanimu dengan tangan kosong saja. Tong Bukong segera tertawa dingin, pedang itu tak bermata kau tidak khawatir kalau sampai terluka ejeknya. Walaupun Lohu tidak menggunakan senjata tapi dalam menghadapi serangan musuh aku seringkali akan melayani juga memakai benda-benda beracun yang mematikan. Mungkin juga benda itu jauh lebih menakutkan daripada senjata. Aku harap Tong Heng suka berhati-hati di dalam hal ini jikalau suatu pertarungan sudah terjadi, berarti posisi kita ibaratnya api dan air. Jika Saudara Kwi memiliki ilmu beracun yang lain, silahkan saja untuk digunakan semua Jit Poh Tolan Hun Kwi itu segera tertawa berbahak-bahak. Haa, 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 perkataan Saudara Tong memang tepat sekali, sungguh membuat aku merasa kagum sekali. Harap Tong Heng melancarkan serangan lebih dahulu. Jika Saudara Kwi memang berniat mengalah, baiklah. Daripada menolak lebih baik kuturuti saja keinginanmu itu pedangnya didorong ke muka dan segera melancarkan sebuah bacokan ketubuh Kwi itu. Serangan yang dilancarkan jago kenamaan memang selalu hebat dan indah. Semua serangan pedang yang dilancarkan Tong Heng kong selalu mirip bacokan atau totokan membuat orark sulit untuk menduga semua perubahan dalam permainan pedangnya. Jit Poh Tolan Hun Kwi itu segera terdesak sehingga harus mundur tiga langkah ke belakang diam-diam terkesiap juga hatinya menghadapi kelihayan lawan. Sekalipun serangan dari Teng Bukong itu tampaknya sederhana tanpa sesuatu yang aneh, sesungguhnya inilah suatu jurus pedang yang luar biasa lihainya dengan kombinasi yang mengagumkan. Justru dalam ilmu pedang jenis ini keistimewaannya terletak dalam kesederhanaannya, membuat siapapun akan merasa bahwa jurus tersebut merupakan suatu serangan tipuan, tapi justru tidak mudah untuk mengetahui perubahannya. Begitu berhasil mendesak mundur Jit Poh Tolan Hun Kwi itu dengan serangan kilatnya tiba-tiba ketua dari Tian San Pe ini, Bu Seng Sian Seng Tong Bukong maju selangkah ke depan. Pedangnya diputar secepat angin dan mengembangkan suatu serangan kilat. Dalam waktu singkat bayangan pedang memenuhi angkasa. Deruan angin bercampur duntur menderu-deru amit memekakkan telinga. Tian San Tiam Hoat yang digunakan Teng Bukong ini sungguh luar biasa sekali kekuatannya. Sekali salah perhitungkan polisi Jit Poh Tolan Hun Kwi itu segera terjepit di bawah angin. Di hawas serangkaian serangan kilat dari Tong Bukong yang berbasil merebut posisi di atas angin itu, dia dipaksa hingga tak sanggup untuk melancarkan serangan balasan. Walaupun dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menangkis dan berkelit, namun selalu gagal untuk meloloskan diri dari kurungan cahaya pedang lawan. Sang Kuan Im yang menyaksikan kejadian itu segera berbisik kepada Ji Chin Peng, ilmu pedang Tian San Tiam Hoat dari Tong Bukong amat ganas, jahat dan lihai. Aku khawatir kalau saudara Kuik tak sanggup untuk memperbaiki kembali posisinya tenaga dalam yang dimiliki Kuik itu sangat lihai, aku pikir tak usah terlalu mencemaskan keselamatannya sementara mereka berdua sedang berbicara situasi dalam tengah arena kembali telah terjadi perubahan besar. Secara beruntun Tong Bukong telah melancarkan tiga buah serangan berantai dengan jurus yang tangguh. Cahaya pedang yang selalu melayang amat rapat itu tiba-tiba terjadi. Gelombang amat besar, kemudian menciptakan selapis bayangan pedang yang segera mengurung seluruh badan Jit Poh To'an Hun. Sesudah didesak dan diteter terus oleh permainan pedang lawan yang gencar dan beruntun, lama-kelamaan dari malunya Jit Poh To'an Hun kuik itu menjadi naik pitam. Hawa murninya dikipatkan ke belakang, kemudian melepaskan sebuah tenaga lembut yang memaksa pedang Tong Bukong tergeser ke ramping menggunakan kesempatan itu, cepat-cepat telapak tangan kanannya diayunkan ke depan menghantam dada lawan. Perubahan ini sama sekati di luar dugaan siapapun, sebab dalam suatu pertarungan yang seimbang, bukan suatu perbuatan yang gampang untuk menggeserkan senjata lawan dengan mengandalkan tenaga dalam. Karena itu, dalam terkejutnya tau-tau pedang Tong Bukong sudah kena digeser sejauh beberapa inci. Pada saat itulah, tenaga pukulan yang dilancarkan Kwik Tu dengan disertai suara gemuruh yang keras telah menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa. Tong Bukong kuatir dibalik serangan yang dilancarkan Kwik Tu itu mengandung racun jahat, buru-buru dia menghimpun tenaga KHI Kenya untuk melindungi badan, terutama jalan darah kematian di sekitar dada setelah itu, menggunakan kesempatan tadi, pedangnya diputar ke samping berbalik membacok iga kiri Kwik Tu. Belum lagi ujung pedangnya menyentuh di atas iga lawan, serangan yang dilancarkan Kwik Tu telah bersarang telak di atas dadanya. Terdengar dua orang itu sama-sama mendengus dingin kemudian mundur tiga langkah ke belakang. Kiranya serangan yang barusan digunakan Kwik Tu itu adalah ilmu pukulan Kiam Goan Ching yang disertai dengan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Betul Tong Bukong memiliki tenaga hikang pelindung badan namun dia toh tak tahan juga untuk membendung datangnya serangan yang dilancarkan secepat kilat itu. Dadanya terasa bagaikan dihantam dengan martil berat, kontan hawa di dalam dadanya bergolak keras. Kuda-kudanya tergempur dan tanpa terasa tubuhnya mundar beberapa langkah dengan sempoyongan. Nyaris pukulan dari Kwik Tu ini membuyarkan seluruh hawa hikang pelindung badan yang dimilikinya. Sekalipun begitu Kwik Tu sendiri juga kena digetarkan oleh tenaga hikang pelindung badan dari Tong Bukong sehingga tangan kanannya menjadi kaku dan kesemutan seluruh tulang pergelangan tangannya terasa amat sakit bagaikan mau retak. Sambil mendengus dingin, dia ikut pula mundur dua langkah. Setelah terjadi bentrokan secara kekerasan, dalam hati masing-masing pihak pun sudah mempunyai gambaran atas kekuatan lawan, diam-diam mereka mengagumi kekuatan masing-masing pihak. Tapi apapun di antara mereka berdua tak mau menunjukkan kelemahannya dengan begitu saja, setelah mengatur pernapasan sebentar, sekali lagi mereka menerjang maju ke depan. Tadi, Kwik Tu sudah merasakan pahit getirnya orang yang kehilangan posisi, sekarang kewaspadaannya dipertingkat, ia tak berani gegabah lagi menghadapi musuhnya yang tangguh itu. Begitu turun tangan, dia lantas menggunakan ilmu pukulan Kiam Goan Chiang yang sudah dilatihnya selama puluhan tahun itu untuk menghadapi lawan. Dalam waktu singkat bayangan telapak tangan yang melakukan gerakan seperti menotok, membacok, seperti juga membabat atau menusuk. Sesungguhnya ilmu pukulan yang sangat aneh ini merupakan ilmu yang paling diandalkan olehnya sepanjang hidup. Bila mana keadaan tidak terlalu mendesak, dia enggan untuk melakukannya secara sembarangan. Tong Bukong masih tetap memberikan perlawanannya dengan memainkan ilmu pedang Kiam San Kiam Hoat. Rangkaian ilmu pedang ini sungguh luar biasa hebatnya, semakin digunakan semakin banyak gerakan aneh yang membuat orang keheranan dan tidak habis mengerti ke arah mana tujuannya. 30 gebrakan kemudian, angin serangan makin memetikan telinga, daya kekuatan yang tergencar dari lingkaran pedang pun tiada hentinya mengembang semakin meluas, ternyata Kwik Tzu kembali sudah dikurung oleh pelapisan cahaya pedangnya itu. Namun Kwik Tzu sama sekali tidak menjadi gugup atau gelagapan oleh karena kekuatan hawa pedang lawan. Sepasang telapak tangannya masih menyapu dan menyambar tiada hentinya bagaikan dua bilah pedang tajam, semua serangannya ditujukan ke jalan darah kematian di sekujur badan Tong Bukong. Perlu diketahui ilmu pukulan kiam Goan Chiang miliknya ini bukan saja sukar diduga perubahannya, lagi pula dari setiap serangan yang dilancarkan tentu tercipta bayangan tangan ibaratnya beribu-ribu batang pedang yang menyerang bersama bukan cuma membuat met orang menjadi silau, pun membuat orang tak habis mengerti ke arah mana saja sasarannya tertuju. Rupanya kedua belah pihak telah menggunakan segenap ilmu silat andalannya untuk bertarung. Hal mana membuat para jago yang mengikuti jalannya pertarungan itu harus menahan napas dengan perasaan tegang, suasana menjadi sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung sengit, tiba-tiba terdengar Jitpoh To'an Hun Kuik Tu tertawa dingin. Tangan kirinya diayunkan ke muka, puluhan buah titik cahaya biru yang amat lembut, tanpa menimbulkan sedikit suara pun mendadak meluncur ke tubuh Tong Bukong. Tempo dulu, Kuik Tu dengan mengandalkan senjata rahasianya yang lembut, kecil beracun ini, Hu Ho Aciam, jarum rambut, pernah menjagoi dunia persilatan. Entah berapa banyak jago persilatan yang sudah tewas terkena jarum lembut bagaikan rambut yang sangat beracun mi. Walaupun Tong Bukong mempunyai hawa hikang pelindung badan, rupanya ia agak kedar juga menghadapi senjata rahasia lembut yang sangat beracun ini. Ia khawatir kalau hawa hikang pelindung badannya itu tidak mampu untuk membendung kelembutan senjata rahasia lawan. Sambil membentak keras, buru-buru ia mundur tiga langkah ke belakang. Dalam waktu yang amat singkat inilah dia telah menyalurkan segenap hawa murni yang dimilikinya ke dalam tubuh pedang, lalu menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang serta gelombang hawa pedang yang kuat untuk merontokkan puluhan batang jarum yang lembut itu. Kuiktus segera tertawa dingin, jengeknya, sanggupkah kau untuk menahan ke 260 batang jarum rambut yang ku lepaskan? Seraya berkata, lengan kirinya diayunkan sebanyak tiga kali, tiga gelombang jarum beracun segera beruntun segera melancar ke tengah udara. Di bawah cahaya matahari, tampak kilatan cahaya biru yang menggidikan hati beterbangan di angkasa OOOO rupanya ilmu melepaskan senjata rahasia yang ia miliki benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Dalam tiga gelombang serangan jarum rambut yang dilancarkan itu, hampir beratus-ratus batang senjata meluncur bersama, begitu rapatnya serangan tersebut hingga mirip dengan datangnya hujan gerimis. Sungguh membuat orang merasa susah untuk menghindarinya. Retapa terkesiapnya Tenggukong ketika dilihatnya pihak lawan secara beruntun melancarkan tiga gelombang senjata rahasia, segera pikirnya dalam hati, entah masih ada betapa banyak senjata rahasia beracun yang dimilikinya? Jika serangan ini dilancarkan secara beruntun dalam beberapa gelombang, sekalipun tak sampai terluka oleh jarum beracun itu, paling tidak aku akan kehilangan banyak sekali tenaga dalam jika pertarungan kemudian dilanjutkan. Sudah pasti akulah yang menderita kerugian besar. A-A-A-A-I, daripada kehilangan banyak tenaga dalam lebih baik aku beradu jiwa saja dengan mencoba pedang terbang yang baru ku yakini itu, berpikir sampai di sini, dia lantas menarik napas panjang-panjang. Mendadak. Jitoh Toan Hun Quick Tu tertawa panjang dengan nyaringnya, ia berjumpalitan di udara dan mundur sejauh 4-5 kaki dari posisi semula. Tong Bukong dibikin kebingungan oleh tindakannya itu dengan perasaan tidak habis mengerti, pikirnya, setan tua ini betul-betul amat licik. Masa kau bisa tahu kalau aku sudah bersiap-siap untuk beradu jiwa denganmu? Setelah tertawa nyaring. Quick Tu berdiri di tangah arena dengan sikap yang amat santai. Terdengar ia berkata dengan suara dingin, Saudara Tong, kau sudah terkena racun jahat tanpa bayangan. Jika berani menggunakan tenaga dalam secara sembarangan lagi berarti hanya ada jalan kematian bagimu. Mendengar perkataan itu Tong Bukong menjadi amat terperanjat tapi ia belum mau percaya kalau dirinya sudah terkena serangan gelap lawan. Sambil tertawa seram dia berseru, tua bangka si Quick kau tak usah menakut-nakuti orang dengari gertak sambal semacam itu. Ketahuilah aku Tong Bukong bukan seorang bocah yang berusia tiga tahun. Tak nanti aku bisa kau gertakinya dengan dua-tiga patah kata belaka Quick Tu segera tersenyum, ujarnya, Saudara Tong, tidakkah kau merasa bahwa sikapmu itu keliwat angkuh dan jumawa setelah memperbaiki posisinya, dia berkata lebih jauh. Ha-ha-ha, 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 aku Quick Tu tersohor dalam dunia persilatan karena ilmu beracunnya, tentu saja kepandai yang ku melepaskan racun tiada taranya di dunia ini, aku bisa membuat seseorang keracunan tanpa disadari olehnya. Sudah barang tentu jangan harap korbanku itu bisa lolos dengan begitu saja mendengar perkataan itu, paras muka Tong Bukong kembali berubah sangat hebat. Sampai lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Terdengar Quick Tu berkata lebih lanjut, sewaktu aku melancarkan jarum beracun huho atiam gelombang yang ketiga tadi, di dalamnya telah kuisi juga dengan bubuk racun tanpa bayangan, padahal waktu Iptuka sedang menghirup udara untuk menghimpun tenaga, maka tak bisa dihindari lagi. Racun itu segera akan terhirup ke dalam tubuhmu. Tiba-tiba paras muka Tong Bukong berubah menjadi tenang kembali, malah sambil tertawa tergelak katanya, hebat-hebat. Betul-betul suatu kera yang sangat hebat. Tapi kau sendiri juga jangan harap bisa lolos dari cengkeramanku. Belum habis perkataan itu diucapkan diiringi suara pekihkan yang amat nyaring. Tong Bukong melompat ke tengah udara, pedangnya menciptakan selapis cahaya pelindung badan yang amat kuat. Kemudian tubuh berikut pedangnya dengan menciptakan diri menjadi serentetan cahaya putih langsung mengurungi ketubuh dari Quick Tu. Kepandayan Kiam Jin Hip It, pedang dan tubuh terhimpun menjadi satu, semacam ini merupakan sejenis kepandayan tingkat tinggi di dalam ilmu pedang. Semua serangan tersebut mengandalkan himpunan tenaga dalam yang meledak sebagai suatu tenaga ledakan yang kuat, membawa tubuh berikut pedangnya untuk mengancam lawan yang ada beberapa kaki jauhnya. Bila kepandayan tersebut ditingkatkan satu tingkat lebih ke atas lagi, maka hanya pedang saja yang melesat ke udara untuk mencabik-cabik tubuh lawannya, itulah ilmu pedang terbang yang merupakan kepandayan paling top dari ilmu pedang. Menyaksikan serangan maut yang dilancarkan musuh dengan ancaman yang begitu nekat itu, Quick Tu amat terkesiap, diam-diam ia menghela nafas, pikirnya, aaaai. Peristiwa yang berlangsung hari ini jelas tak bisa diselesaikan secara damai. Maka dia pun menghimpun tenaga dalamnya, sambil melompat ke tengah udara, ia bersiap-siap menggunakan tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun untuk melangsungkan dual mati dan hidup dengan lawannya. Quick Tu, jangan beradu kekerasan. Cepat mundur tiba-tiba Ji Chinpeng berteriak keras. Menyusul teriakan itu. Ji Chinpeng mencelat ke udara dan meluncur ke arah kedua orang itu. Mendadak Hui Tian Bu Im Kim Si Him dari Tiang Pek San Him juga menggerakkan badannya sambil menyongsong kedatangan lawan dengan kecepatan luar biasa. Berada di tengah udara Ji Chinpeng segera mengeluarkan kepandayan saktinya. Pinggangnya dilengkungkan bagaikan gendawa sehingga menambah cepatnya daya luncur badan. Bersamaan itu pula jari tangan kanannya segera menyentil ke depan gerakannya yang berganti posisi di tengah udara ini kembali mengejutkan semua orang. Tapi mereka pun diam-diam mengagumi kelihayan perempuan ini. Sekalipun begitu, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Hui Tian Bu Im Kim Si Him juga merupakan kepandayan nomor wahid dalam dunia persilatan. Sepasang kakinya ditekuk sedikit kemudian berjumpalitan dua kali di tengah udara, dia langsung menyongsong datangnya tubuh Ji Chinpeng itu. Walaupun gerakan tubuh Ji Chinpeng sangat cepat, namun serangan pedang yang dilancarkan Tong Bu Kong juga luar biasa cepatnya, ditambah lagi Hui Tu Enggan bertelit dari sasaran tersebut sebaliknya menghimpun tenaga dalam hasil latihan puluhan tahunnya untuk beradu jiwa sudah barang tentu semuanya itu berlangsung dalam sekejap mata. Ketika Ji Chinpeng lepaskan ilmu sentilan jari Tan Chi Siatong untuk menolong keadaan tersebut sayang keadaan sudah terlambat. Terdengar dua kali dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan. Kilatan cahaya biang lala berwarna putih itu tau-tau lenyap tak berbekas. Kwi Chiu maupun Tong Bu Kong hampir pada saat yang bersamaan terjatun dari tengah udara. Pada saat itulah Hui Tian Bu Im Kim Si Him telah menerjang ke arah Ji Chinpeng dengan membawa segulung tenaga serangan yang dingin lembut dan aneh sekali. Ji Chinpeng amat terperanjat, sambil mendengus dingin, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke muka. Belua am Ji Chinpeng maupun si beruang berbulu emas yang terbang tanpa bayangan itu sama-sama merasakan timbulnya segulung tenaga dingin berhawa lunak yang tak sanggup di lawan dengan badan menerjang langsung ke dalam tubuhnya. Tak ampun kedua belah pihak sama-sama terdorong mundur sejauh beberapa langkah. Telapak tangan kanan Ji Chinpeng secepat kilat melepaskan kembali sebuah pukulan ke depan, berbareng itu juga tubuhnya melayang turun ke atas tanah. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Hui Tian Bu Im Kim Si Him juga telah melayang turun ke atas tanah. Di atas wajahnya yang aneh seperti monyet itu terlintas semacam rasa kaget yang luar biasa. Dengan sepasang biji matanya yang kecil dan bulat dia awasi wajah perempuan itu tanpa berkedip. Pertarungan antara mati dan hidup yang mendebarkan hati ini segera membuat semua orang yang hadir di arna ikut terkejut bercampur terkesiap. Sementara itu Ji Pohto An Hun Kuik Tu telah menggeletak di atas tanah sambil bermandi darah. Seluruh pakaiannya sudah basah oleh darah kental yang mengucur keluar dari tubuhnya. Ternyata di atas bahu lengan kirinya telah termakan oleh tusukan pedang Tong Wu Kong sehingga tembus ke belakang. Akan tetapi Tong Wu Kong sendiri juga termakan oleh serangan balasan yang dilancarkan oleh Kuik Tu tepat di atas dadanya. Betul ia memiliki hawa hikang pelindung badan. Akan tetapi bagaimana mungkin ia bisa tahan untuk menghadap serangan Kuik Tu yang dilepaskan dengan segenap tenaga dalam yang dimilikinya itu? Sejak terjatuh dari tengah udara, Tong Wu Kong selalu terduduk dengan wajah memucat, napasnya memburu dan pedangnya terlempar ke samping arna. Ji Chin Peng segera tenangkan hatinya, kemudian maju ke depan dan secepat kilat menotok jalan darah di tubuh Kuik Tu untuk mencegah lebih banyak darah yang mengalir keluar. Sementara itu Song Kuan Im juga sudah memburu ke depan dengan cepat ya lantas memayang Kuik Tu untuk menyingkir ke sisi arna. Ji Chin Peng mendengus dingin, tegurnya. Kemudian, orang si Tong, hari ini kau telah mengajak jago-jago dari tiang peksan datang mencari kami. Sesungguhnya apa urusanmu dengan kami orang-orang dari perguruan panah bercinta? Karena apa tiba-tiba si beruang berbulu emas terkekeh-kekeh dengan seramnya? He-he, he-he, he-he. He, bukankah kau yang telah menghajar murid kami? Seraya berkata dia lantas menuding ke arah Maotem Yarek sedang duduk bersila di atas tanah. Benar Ji Chin Peng segera mengangguk. Serentetan cahaya aneh segera memancar keluar dari balik matusi beruang berbulu emas yang kecil itu. Teriaknya, kenapa kau menghajar murid kami? Ia telah menuruti perkataan orang lain untuk merampas lencana pembunuh naga dari tanganku. Kenapa aku tak boleh menghajar adat kepadanya? Jawab Ji Chin Peng dengan suara ketus. Sewaktu mendengar disinggungnya lencana pembunuh naga, Im Yang Bin maupun Go Kok Bim Chun segera maju ke depan dengan langkah pelan. Dengan suara yang menyeramkan, Go Kok Bim Chun yang merupakan pemimpin dari Tiang Pek San Him tersebut segera berkata, Jika kau bersedia menyerahkan lencana pembunuh naga itu kepada kami, Semua hutang lama maupun hutang baru bersedia kami hapus seluruhnya tanpa membuat perhitungan Kalau aku tak mau menyerahkannya kepadamu Seru Ji Chin Peng sambil mengerutkan dahinya kencang-kencang Terpaksa kau akan kami bawa pulang ke Bukit Tiang Pek San dan memenjarakan dirimu di dalam penjara salju yang dingin Hei, 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 yakinkah kalian bahwa aku bisa dibekuk semudah itu Jengek Ji Chin Peng lagi sambil tertawa dingin tiada hentinya HMM Bukan cuman kah seorang saja yang hendak kami bekuk, Segenap jago lihai yang berada di daratan Tionggoan akan kami ringkus semua seadanya Kata Go Kok Him Chun Sombong Sekarang, dari setian banyak jago perguruan panah bercinta yang berkumpul di sini, Bagi mereka yang mampu menahan satu jurus seranganku maka dia akan kami tawan hidup-hidup Sedang mereka yang tak mampu menahan satu jurus seranganku akan kubunuh tanpa ampun Aku pikir hanya kau orang kubus shikwik dan perempuan berbaju hijau itu yang sanggup menahan satu jurus seranganku Sedang yang lain tak lebih hanya akan menempuh jalan kematian Ji Chin Peng yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa amat terkejut Mungkin juga ucapan tersebut cuma gertak sambal belaka tapi kenyataannya hanya dalam sepatah kata saja Ia sudah dapat mengatakan tiga orang anggota perguruannya yang berilmu tinggi Dari sini terbuktilah sudah bahwa ilmu silat yang dimiliki Tiang Puk Semhem benar-benar luar biasa sekali Tiba-tiba satu ingatan cerdik melintas dalam benak Ji Chin Peng, serunya kemudian Setiap anggota perguruan tanah bercinta segera saling melindungi untuk meninggalkan tempat ini He-he, he-he, he-he Tidak segampang itu jengek im yang hem sambil tertawa dingin Seorang pun jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat Sambil berkata tubuhnya yang gemuk dan besar itu sudah menerjang ke arah 18 pemanah dari perguruan tanah bercinta itu secara garang Berhenti bentak Ji Chin Peng amat gusar Waktu itu pedang Giyok Siang Kiam telah dilepaskan dari sarung Hawa murni yang dimilikinya segera dihimpun menjadi satu Tubuh bersama pedang seakan-akan melebur menjadi satu Diiringi serentetan cahaya putih pedangnya meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Inilah ilmu pedang terbang yang merupakan kepandayan paling tinggi dalam rangkaian ilmu pedang Paras muka im yang hem agak berubah ketika menyaksikan datangnya sambaran ilmu pedang terbang itu Seketika itu juga tubuhnya yang sedang meluncur ke depan itu berhenti secara tiba-tiba angin pedang berputar bagaikan roda kereta Cahaya biang lala yang menyilaukan mat meluncur ke muka secepat kilat Ketika cahaya putih itu hampir tiba di depan mata, im yang hem segera membentak keras Tangan kanannya diayunkan ke depan, tiga titik cahaya putih segera melesat pula ke tengah udara Tering, tering, traang, traang, serem tetan bunyi gemerincing beradu besi berkumandang memecahkan keheningan Pedang yang dilepaskan Ji Chin Peng itu tahu-tahu sudah terhajar sehingga rontok ke atas tanah Paras muka perempuan itu segera berubah menjadi amat serius Dia tidak menyangka, kalau dalam dunia persilatan dewasa ini masih ada orang yang sanggup mematahkan ilmu pedang terbangnya Ternyata tiga bilah pisau tipis li uyap su yang disambit im yang hem barusan berhasil menghadang serangan pedang yang dilontarkan oleh Ji Chin Peng Sementara itu, para jago dari perguruan panah bercinta telah mengundurkan diri ke arah timur Beruang berbulu emas yang terbang tanpa bayangan segera menjerit aneh Secepat sambaran kilat dia meluncur ke muka dan menerjang ke arah 18 pemanah Jitu dari perguruan panah bercinta Sereet, sereet hujan panah segera berdasingan di tengah udara Selapis anak panah bercinta yang tajam segera berhamburan di udara dan menyambar ke tubuh orang itu Akan tetapi, si beruang terbulu emas yang terbang tanpa bayangan itu betul-betul memiliki ilmu meringankan tubuh yang sama sekali di luar dugaan siapapun Tampak tubuhnya berkelebat lewat bagaikan bayangan setan sebentar berkelebat ke kanan sebentar berkelebat ke kiri Tak sebatang pun dari panah-panah bercinta yang dilepaskan ke arahnya itu mengenai tubuhnya malah menowel ujung baju pun tidak Bayangan emas berkelebat lewat kembali ia menerjang masuk ke tengah kerumunan orang Banyak jeritan kesakitan yang menyayatkan hati segera berkumadang memecahkan kesunyian Empat orang pemanah jitu dari perguruan panah bercinta secara beruntun tewas secara mengerikan di tangan iblis itu Darah kental segera berceceran di atas tanah Mayat bergelimpangan di mana-mana Keadaan waktu itu sungguh mengenaskan Ternyata di tangan si beruang berbulu emas ini mengenakan sepasang cakar beruang yang berwarna emas Sedemikian tajamnya cakar itu sehingga kemana saja cakar tersebut menyambar lewat darah segar berhamburan kemana-mana Kutungan kepala dan anggota badan tercerai berai di sana-sini Menyaksikan kebuasan orang dengan gusar jicin pengmementak keras Sekali lagi ia menerjang ke depan sambil melancarkan ilmu pedang terbangnya Cahaya putih menembusi angkasa, hawa pedang menyelimati arna berkuntum-kuntum bunga emas segera tersebar kemana-mana Tapi pada saat itu juga mendadak dari arah belakang menyambar datang segulung angin serangan yang kuat akali menyergap ketunggungnya Menghadapi ancaman tersebut, jicin peng tak sanggup melepaskan serangan dengan ilmu pedang terbangnya lagi Terpaksa dia harus melayang turun kembali ke tanah Terdengar seseorang berkala sambil tertawa seram Belum pernah perkataan yang diucapkan oleh Ngo Kho Him Chun pernah diingkari Aku lihat lebih baik kau cepat-cepat serahkan lencana pembunuh naga itu kepadaku Kalau tidak sejenak lagi seluruh anak buatmu akan tewas secara menggenaskan kau Jangan terlalu memandang hina perguruan kami Bentak jicin peng marah, sambut dulu sebuah pukulanku ini Hawa murninya segera disalurkan ke tubuh pedang, kemudian tubuhnya melejit ke tengah udara Tangan kirinya memainkan ilmu Totokan Kyo Kang Chi Sedang tangan kanannya memainkan pedang, secara garang dan buasa menyerang tubuh Ngo Kho Him Chun Terketah kekeseram Ngo Kho Him Chun menjumpai serangan tersebut Ajaknya, silahkan kau pun merasakan kelihayan dari ilmu Soat Hemset T.E. Kang Ilmu pukulan bertiang salju, dari perguruan tiang peksan kami Sambil berkata, dia melepaskan pula sebuah pukulan dasyat ke tubuh Jicin Peng Jicin Peng mendengus dingin, tubuhnya melesat sejauh beberapa kaki dari posisi semula Kemudian sambil mementak keras tiba-tiba ia menarik kembali pedang Giyok Siang Kiam Secepat kilat badannya menerjang ke muka Telapak tangan kanannya diayunkan ke muka melancarkan sebuah pukulan dengan ilmu Buan Yop Siang Ilmu pukulan Buan Yop Siang adalah suatu kepandayan paling sakti dari Lem Hei Bila bertemu dengan tenaga keras maka sifat serangannya akan menjadi lembek Sebaliknya jika bertemu dengan serangan bersifat lembek maka dia akan menjadi keras Oleh sebab itu, ketika ilmu pukulan Soat Him Pei Esat Keng yang dilancarkan Gergokoh Him Chun bertemu dengan ilmu pukulan Buan Yop Siang tersebut Terasalah ia seolah-olah menghajar segumpal yang lembek sekali Sedikit pun tiada tenaga barang sedikit pun juga kontan saja tenaga pukulan dari kedua belah pihak sama-sama punah dan lenyap tak berbekas Terima kasih Terima kasih Terima kasih